Al-Fatihah 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 Yaitu orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Pada kesempatan kali ini mari kita buka pintu-pintu surga dengan kita berimpak bersedekah mudah-mudahan. Dari impak sedekah kita, kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari ditutupnya pintu neraka, diputupnya pintu surga, dan dijauhkan daripada godaan setan. Dalam surat Al-Baqarah 268 bahwa Allah berfirman, setan menakuti manusia agar berbuat kikir. Disitulah ketika hamba Allah pada bulan Ramadan ini mau bersedekah, maka setan akan terbelenggu. Wahai saudara-saudaraku, sahabat geraha yatim dan duafa, mari pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat meningkatkan iman dan takwa mereka. Solat mereka ditingkatkan, baca Quran mereka ditingkatkan, begitu pun sedekah mereka ditingkatkan. Yang sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW gemar sedekah di dalam bulan Ramadan, serta meningkatkan sedekah-sedekahnya. Dan insya Allah tadi bahwa sedekah itu mampu satu menutup pintu neraka dalam surat Al-Layl ayat 17 sampai 18. Yang kedua bahwa sedekah dalam surat Al-Imran 133-134, bahwa jakat, impak, sedekah itu mampu membuka pintu surga. Dan yang ketiga, setan dibelenggu, dalam surat Al-Baqarah 268, mereka setan-setan menggoda manusia untuk kikir, tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka senantiasa tidak akan tergoda kekir-kirannya, karena mereka senantiasa meningkatkan sedekahnya. Sahabat geraha yatim dan duafa, daripada itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, sebagaimana yang telah kita kutip hadis tadi, bahwa orang-orang itu akan dibukakan pintu surga, dijauhkan dari segala siksa neraka, dan setan akan dibelenggu pada intinya, bahwa kita semua harus meningkatkan amal soleh, terutama amal soleh di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kebenaran dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.